Keluarga awak kapal selam KRI Nanggala 402 terus menanti kabar baik atas nasib KRI Nanggala 402. Sejumlah warga bahkan menggelar doa bersama agar kapal selam dan krunya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Di tengah ingar-bingar penantian kabar pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Bali, rumah komandan Letkol Laut Heri Oktavian di Jalan Sahempa, Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Surabaya tampak sepi. Sejumlah keluarga di dalam rumah enggan menemui wartawan untuk memberi keterangan. Tetangga Heri mengaku sejak Rabu malam kemarin rumah keluarga Heri dikunjungi sejumlah kerabat hingga keluarga para ABK kapal. Para kerabat datang untuk mencari informasi pasca hilang kontaknya KRI Nanggala 402. Warga setempat juga menggelar doa bersama untuk berharap agar kapal dan seluruh kru segera ditemukan. Sekarang masih berdoa semua, ada mertuanya di Jakarta, namanya teman saya itu mertuanya Pak Jemahin, mau datang ke sini. Sementara istri ABK Serda Guntur Ari Prasetyo di rumahnya Jalan Pulau Tegal Sari, Wonokromo juga masih terus berkomunikasi menantikan kabar bersama istri para ABK KRI Nanggala 402 lainnya. Sang istri mengaku Serda Guntur Ari Prasetyo sudah hampir 10 tahun bertugas sebagai teknisi mesin di kapal selam KRI Nanggala. Ia mengaku terakhir bertemu dengan Serda Guntur pada Senin pagi saat hendak berangkat geladi bersih latihan gabungan di perairan Bali. Suasana Haru juga menyelimuti rumah personil KRI Nanggala 402, Kolonel Laut Haristiawan. Di perumahan TNI AL, Desa Tebel Gedangan Sidoarjo. Sejak Kamis pagi, rumah Kolonel Laut Haristiawan terus didatangi kerabat untuk memberikan dukungan pada keluarga. Penantian kabar juga menyelimuti keluarga salah satu anak buah kapal KRI Nanggala 402, Serda Di Yud Subandrio, di Jalan Salak, Kelurahan Taman, Kota Madiun. Sang istri mengaku terakhir berkomunikasi dengan suaminya melalui media sosial WhatsApp, namun pesan tersebut berstatus tidak terkirim. Pasal sampai jam 10 malam, setelah itu Pak Di Yudnya bilangnya ya saya turun dulu enggak, akhirnya tak WA lagi sudah jendang satu. Terus Rabu paginya waktu sahur biasanya saya bangunin untuk sahur, tak WA, WA-nya sudah jendang satu. Pihak keluarga Serda Di Yud hanya bisa pasrah dan berdoa agar Serda Di Yud dan seluruh ABK KRI Nanggala 402 segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan